Dinas Kesehatan Lampung hingga Senin siang masih menunggu hasil uji laboratorium dari Kementerian Kesehatan terkait status sakit dua pasien yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung dan Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yandi Metro. Kedua pasien saat ini masih bersetatus sebagai PDP atau pasien dalam pegawasan. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Raihanda, mengatakan kedua pasien dirawat karena memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien positif koroda. Belum ada hasil resmi terkait diagnosa kedua pasien di ruang isolasi positif atau tidaknya tercangkit virus koroda. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Kemenkes itu akan keluar paling cepat 2x24 jam mendatang. Pemerintah provisional Lampung punya dua orang pasien dalam pegawasan. Pasien dalam pegawasan ini adalah situasi pasien orang itu sakit. Gejala-gejalanya mirip dengan COVID-19 dan ada riwayat kontak dengan penderita yang positif. Satu orang di rumah sakit Abdul Muluk, laki-laki 64 tahun. Satu orang di rumah sakit Ayani, laki-laki 38 tahun. Sementara itu, Gubernur Lampung meminta warga tidak panik terkait penyebaran virus novel korona. Terkait dua pasien di ruang isolasi masih menunggu hasil uji laboratorium dari Kementerian Kesehatan. Sejauh ini, Lampung diklaimnya masih bebas dari penyebaran virus novel korona. Tetapi setelah ujian, anak-anak ini tidak harus belajarkan di sekolah. Di rumah bisa sampai 20 hari. Dalam rapat pembahasan penanganan kasus novel korona di gedung Gubernur Lampung, pada Senin siang, Gubernur juga resmi mengumumkan libur sekolah selama 14 hari. Namun untuk siswa SMK yang sedang menjalankan ujian nasional berbasis komputer, tetap masuk hingga ujian selesai. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.